sudah bu ya baik baik ibu saya saya lihatkan dulu wakilat saya bapak ibu disini nah ini wakilat saya bapak ibu silahkan nanti bapak ibu bisa mengunjunginya nanti saya share di grup ya bapak ibu dan di chat menu chat ini disini sudah saya buatkan space untuk diklat kita bapak ibu nah ini space untuk diklat kita nah materi-materi wakilatnya ada disini bapak ibu ya kemudian nanti hasil wakilat bapak ibu nanti akan saya koleksikan disini ya saya koleksikan di wakilat peserta diklat jadi tagihannya bapak ibu adalah membuat wakilat bapak ibu nah kemudian disini ada data peserta dibat nanti bapak ibu mengisinya nanti bapak ibu bisa ikut mengisi disini ya langsung bisa masuk ke dalam wakilat ini nah seperti itu nah sekarang cara membuatnya silahkan kalau bapak ibu sudah menggunakan laptop bapak ibu bisa langsung praktek ya saya send out dulu oke ya saya keluar dulu bapak ibu kemudian saya akan masuk lagi jadi pertama bapak ibu masuk ke dalam browser bapak ibu ya google chrome misalnya ya kemudian bapak ibu ketik di adresnya ini wakilat titik kom ya silahkan bapak ibu bisa langsung praktek ya wakilat titik kom kemudian enter kemudian bapak ibu pilih daftar gratis ya daftar gratis ya jadi kita menggunakan yang gratis bapak ibu daftar gratis nah kemudian bapak ibu masuk saja yang menggunakan apple mungkin ada yang menggunakan apple ya bisa lanjut via apple kemudian yang menggunakan windows bisa lanjut menggunakan google ya nah atau menggunakan microsoft juga bisa login menggunakan facebook juga bisa silahkan saya contohkan menggunakan google bapak ibu ya ya nah bapak ibu pilih ya bapak ibu pilih akun google bapak ibu yang digunakan ya kalau ada beberapa silahkan pilih saja ya saya pilih salah satu ya oke baik kita tunggu bapak ibu kemudian kita isi tanggal lahir bapak ibu ya kita isi tanggal lahir bulan lahir kemudian tahun lahir bapak ibu sendiri sendiri ya kemudian kita klik buat akun kalau yang masih menggunakan bahasa inggris bapak ibu juga tinggal di klik aja ini bahasa inggris yang ada di situ ya nah ini bapak ibu kita sudah masuk ke dalam wakilet mohon maaf kalau kita pakai hp gimana kan pak kalau pakai hp pak ibu download aja dulu di playstore wakilet nanti saya saya sampaikan yang lain menggunakan hp baik silahkan di download di hp bisa menggunakan hp ketik saja wakilet nanti ada aplikasinya ini mohon maaf bukus bukus ini panitia mohon maaf ya suara ini bukus bumai bumai sarok mohon maaf dimute dulu ya suara saya masih bisa didengar bu kalau dengaran pak nah itulah ini mohon maaf bu ya bukus bukus ernawati dimute kan dulu ya bu ya mohon maaf bu ya dimatikan bu bu ditekan bu mic micnya oke baik ya nah sudah bapak ibu kita sampai sini silahkan kita klik mulai ya kita klik mulai kemudian bapak ibu nama penggunanya ini bisa dihapus yang belakangnya misalnya kita mau menggunakan ini saja ya nama pengguna kalau kita klik selanjutnya kalau mau berarti nama itu belum pernah digunakan ya ya nah kemudian kita klik karena kita sebagai pendidik kita klik pendidik atau teacher ya nah baik kemudian pilih sesuai dengan anak didik kita misalnya kita di SD berarti pilih SD kalau di SMP pilih SMP dan seterusnya ya sudah ya bapak ibu kemudian klik selanjutnya ya nah disini bapak ibu pilih saja rujukan dari wakilet ambasador nah oke ya jadi pilih saja yang nomor 2 kemudian klik selesai ya nah kalau sudah posisi seperti ini mudah sekali bapak ibu ya ini sudah jadi kita sudah login ke dalam wakilet aplikasi wakilet itu ya nah bapak ibu lihat ke kanan ada titik 3 kalau yang masih menggunakan bahasa inggris ingin menggunakan bahasa indonesia klik yang titik 3 itu kemudian pilih pengaturan akun ya nah kemudian pilih bahasa atau linguist bapak ibu nah bahasanya bapak ibu pilih bahasa indonesia ya pilih bahasa indonesia maka wakilet kita sudah menggunakan bahasa indonesia seperti ini ya baik ya bapak ibu ya itu cara menggunakan mengalihkan bahasanya memilih bahasa kemudian bapak ibu pilih eh klik beranda nah disini ya bagaimana bagaimana kita mengedit profil dulu nah sekarang kalau ini belum ada foto profilnya bapak ibu klik ya ya karena ini saya sudah ada ya oke saya ulangi lagi ya baik bentar ya kita klik yang ini bapak ibu baik ya bapak ibu ya kita sudah sampai di akun ini akun masuk menggunakan wglet saya ulangi lagi ya kita ketik wglet ya wglet.com baik ya nah sekarang bapak ibu ingin membuat ingin mengatur profil ya bapak ibu ya jadi kita klik seperti ini klik di gambarnya nah kemudian bapak ibu klik sunting profil sunting profil kemudian andai kata fotonya akan diubah diubah saja bapak ibu ya misalnya ini kemudian ini ubah gambar header klik ada dua pilihan unggah gambar dengan pilih dari galeri kalau pilih dari galeri itu yang sudah ada disiapkan oleh wglet kalau unggah gambar berarti bapak ibu pilih gambar yang dari punya bapak ibu saya contohkan pilih yang dari galeri kemudian tentang apa misalnya tentang kota foto tentang kota kita ketik aja pakai bahasa inggris city misalnya ya maka foto-foto tentang kota ini akan muncul jadi tinggal kita pilih saja silahkan dipilih saja misalnya ini di klik maka foto headernya sudah ada ya nah seperti ini ya bapak ibu ya silahkan bisa menggunakan koleksi foto sendiri kalau menggunakan koleksi foto sendiri maka pilih yang unggah gambar nah baik kemudian kita klik biografinya bapak ibu disini ya nah kita klik terapkan dulu oke kemudian klik di biografi nah biografi bapak ibu ketik saja misalnya guru berarti guru SD negeri berapa seperti itu ya biografi bapak ibu saya contohkan ini pengawas sekolah ya nah bapak ibu bisa panjang-panjang atau di copy paste juga dari profil bapak ibu yang di media sosial itu juga bisa baik kemudian di sebelah bawahnya ada tanda plus ya ini ada tanda plus maka kita klik plus ya kita klik plus ya nah bapak ibu mau menambahkan apa misalnya dari youtube ya jadi caranya buka youtube channel bapak ibu kemudian bapak ibu copy linknya yang di atas url-nya kemudian kita masukkan ke sini ya kemudian misalnya bapak ibu sudah mempunyai website ya jadi website-nya bapak ibu copy buka kemudian di copy url-nya kemudian dipastekan atau ditempelkan di sini oke ya nah selanjutnya kalau mempunyai instagram ya instagram dan sebagainya sama ya facebook dan sebagainya misalnya saya contohkan yang instagram ya nah sama caranya bapak ibu kita buka instagram kita kemudian ya nah kemudian kita copy kan url instagram kita ya seperti ini ya bapak ibu ya nah kita copy kan dan seterusnya kalau facebook juga facebook dan seterusnya kalau sudah bapak ibu kemudian kita klik simpan nah maka media sosial bapak ibu sudah ada di sini kalau kita klik ini akan muncul langsung menuju ke youtube dan seterusnya baru kita simpan oke ya baik sudah tersimpan nah seperti itu ya bapak ibu untuk brandanya untuk halaman depan kemudian kita masuk ke beranda nah sekarang cara menambahkan koleksi membuat koleksi nah karena bapak ibu guru misalnya ini kita buat koleksi yang pertama adalah misalnya biodata ya biodata biodata nah kemudian kita ketik biodata kemudian di bawahnya bapak ibu tambahkan ya biodata pribadi ya atau tambahkan apa gitu bapak ibu ya nah selanjutnya gambar gambarnya sampulnya dipilih baik bisa dari unggah maupun dari galeri saya pilih contohkan dari unggah dari unggah nah kalau unggah berarti koleksi bapak ibu ya bapak ibu cari koleksinya ya nah misalnya saya contohkan foto foto keluarga misalnya ya kita cek dulu setelah masuk nah baru kita simpan oke nah itu ya bapak ibu kita sudah punya satu kemudian gambar sampulnya bisa kita pilih separoh nah seperti ini kalau tidak pas berarti kita melebarkan baik nah selanjutnya bagaimana cara menambahkan menambahkan isinya baik nah kalau biodata ya kita tambahkan tanda plus ini kita klik bapak ibu ya nah disini bapak ibu bisa menambahkan teks bisa menambahkan gambar ya bisa menambahkan pdf dan menambahkan ini tweetan twitter video video yang kita buat langsung kemudian youtube channel dari google grab dari one drive silahkan ya ya saya contohkan satu yang dari web misalnya kita akan menempelkan menginsetkan website kita ya seperti ini kita buka websitenya kita copy kemudian kita tempelkan disini ya nah maka satu koleksi website kita sudah ada baik kemudian tunggu sedang menyimpan oke nanti ditambahkan berikutnya dan seterusnya ya oke sebentar sedang menyimpan ini bapak ibu kemudian di kanan atas bapak ibu ada pengaturan publik tidak publik dan pribadi kalau tidak ingin dilihat halayak bapak ibu pilih pribadi kalau akan dilihat publik itu akan dilihat semua orang kalau tidak publik berarti hanya diberikan link saja berarti kita pilih publik bapak ibu ya ya oke perubahan tersimpan kemudian kita klik selesai ya nah maka kita sudah punya satu koleksi bapak ibu disini youtube website nah kemudian bapak ibu ingin menambahkan kembali maka bapak ibu pilih edit ya pilih edit kemudian bapak ibu tambahkan lagi tentang apa misalnya bapak ibu ingin menambahkan gambar berarti ini gambar kita klik ya pilih unggah gambar ya baik kita tunggu ya sebentar kita ini jaringan kami ya bapak ibu ya baik itu salah satu satu dulu kemudian selanjutnya bapak ibu kita masuk ke beranda lagi nah ini sudah satu satu koleksi bapak ibu biodata bapak ibu ya kemudian bapak ibu ini satu koleksi ya nah kemudian bapak ibu menambahkan koleksi lagi klik tambah koleksi video pembelajaran video pembelajaran bapak ibu misalnya ini contoh ya nah gambarnya juga sampulnya diisi video pembelajarannya ya ini bisa bapak ibu unggah file bapak ibu sendiri ya ini saya contohkan saja sedang belajar anak-anak sedang belajar ya ini ya baik nah bapak ibu bisa tambahkan video-video pembelajaran bapak ibu ya caranya bapak ibu klik tanda plus kemudian pilih yang paling kanan F pilih yang video pembelajaran misalnya bisa bapak ibu dari OneDrive dari Google Drive dari Youtube begitu yang punya koleksi bapak ibu dimana ya misalnya saya contohkan di Youtube ya nah kemudian bapak ibu cari di Youtube video pembelajarannya contoh saya tambahkan saja contohnya ini ya ini misalnya ini video pembelajarannya bapak ibu nih ya nah kita buka saja kemudian kita copy ya kita copy kita masukkan ke dalam sini kita tempel kembali kemudian kita klik tanda pencarian ya bentar belum kelihatan ya oke kita pilih yang bagikan aja ya boleh kemudian salin kita pastikan di sini oke kemudian kita cari bapak ibu nah ini bapak ibu ini video pembelajaran bapak ibu ya nah kita klik kemudian kita tambahkan ya maka video pembelajaran bapak ibu ada di sini ya ini nah ini ini contohnya ya video pembelajaran sudah masuk ke dalam WKL kita ya dan seterusnya seperti itu oke ya nah baik kemudian bapak ibu tinggal tambahkan terus video pembelajaran video pembelajarannya yang mana ditambahkan terus kebawah nah kalau ada lebih dari satu bapak ibu bisa atur tata letaknya ya tata letaknya bisa grid seperti ini nanti ada tambah di kanan dan sebagainya atau yang model melebar kalau sudah banyak nanti seperti ini ya nah seperti itu baik itu kemudian jangan lupa di sini bapak ibu diatur publik supaya bisa diakses oleh publik klik selesai ya baik nah seperti itu bapak ibu nah sekarang sekarang bapak ibu sudah selesai saat kita balik ke beranda lagi nah bapak ibu sudah mempunyai dua koleksi video pembelajaran dengan biodata nanti bapak ibu bisa menambahkan yang lain misalnya evaluasi ya evaluasi ya evaluasi di sini bapak ibu evaluasi oke ya bapak ibu bisa tambahkan gambar ya bisa dari kolegi bapak ibu maupun dari sini ini saya contohkan saja ya oke ya ini sedang mengerjakan misalnya saya tambahkan ini nah bapak ibu bisa menambahkan form quiz dan sebagainya di sini ya bapak ibu pindah ambil ke ads kemudian pilih dari google drive maupun dari one drive bapak ibu kan bapak ibu membuat soal ya membuat soal dimasukkan ke one drive dan google drive ya seperti itu nah nanti di sini akan muncul ya saya contohkan ke one drive ya saya contohkan ke one drive bapak ibu sudah membuat soalnya sudah di upload di one drive atau di google drive silahkan nah itu kemudian kita cari file soalnya ya kalau ke google drive berarti masuk ke google drive google drive dimana bapak ibu menyimpan file itu ya ya nah ini saya contohkan saja ya ini saya contohkan saja ada diklat guru cakap oke ya nah nah di sini ada oh ini bukan one drive ya maaf mundur lagi oke kita contohkan saja file ppdb oh oh ya oke ya intinya bapak ibu pilih saja file yang ada ya bapak ibu ya disitu file-file yang ada di one drive bapak ibu atau di google drive bapak ibu ya ini contoh saja oke oke yang oke banyak sekali yang ini saya buat tadi ya oke saya contohkan saja satu oke lah ya bapak ibu ini kalau bentuknya excel kalau bentuknya form juga nanti akan masuk ke form sana nah ini kemudian bapak ibu mana tadi oke ya akan masuk ke sini bapak ibu ya nah itu kemudian jangan lupa kita klik public kemudian kita klik selesai oke nah sekarang bapak ibu sudah punya koleksi ya ada evaluasi ada video pembelajaran ada biodata kemudian bapak ibu yang lain misalnya apa gitu ya materi pembelajaran dan sebagainya nah tinggal bapak ibu tambahkan terus nah sekarang bagaimana cara mengundang siswa kita atau teman kita teman guru kita untuk mengisi di wakilat kita ya bapak ibu ya atau sebelumnya ada pertanyaan silahkan dulu ya silahkan bapak ibu saya ingin ada respon dulu silahkan teman-teman bapak ibu guru bisa raise hand bapak ibu ya raise hand itu di partisipan itu ada raise hand ya angkat tangan yang raise hand di reaction di reaction pilih yang raise hand reaction pilih yang raise hand di bawah ada deretan deretan mute stop video partisipan cat itu kan share screen record itu kan ada reaction ikon yang gambar ikon ya yang gambar ikon ada tanda plusnya di kanan kanannya gambar kepala itu ya oke lah siapa dulu silahkan yang mau bertanya kalau tidak saya lanjutkan oke saya mau tanya saya kan sambil ngikutin data bapak saya sudah sampai ketahutan anda ya apakah semua link link yang kita punya di media sosial itu harus kita masukkan supaya lebih memudahkan atau gimana karena saya kan gak punya link youtube ya pak ya cuma punya facebook dan instagram iya apakah itu harus kita masukkan semua atau gimana pak baik yang ibu punya saja misalnya ibu punya instagram dengan facebook misalnya nah silahkan kalau belum punya web juga gak apa-apa yang ibu ada saja itu ya bu ya maisharah ya ada saja ya oh iya pak baik oh iya pak nah selanjutnya silahkan silahkan iya bu ismawati mohon yang yang tidak sedang berbicara dimatikan dulu micnya ya 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 pak sebentar kalau sebentar ya pak ya di luar kalau ibu tidak lengkap apa memang pengaruh karena lewat yang lama atau kenapa ya biasanya jaringan atau memori komputer atau laptop atau hp itu mempengaruhi pada saat menyimpan itu iya oh memori iya tampilan atau aplik tidak tetap gitu ya pak iya iya itu pengaruh dari jaringan atau memori laptop atau komputer atau hp nya tapi tapi bagus maaf pak kalau jaringan tidak bagus tapi dari kemarin saya coba-coba beli teman-teman yang mana aja saya dikron yang terjun itu tidak tidak yang ada tidak ada yang tadi ASN juga kita bilang saya tidak ada ya itu pengaruh laptop yang memang harus baru enggak sih kalau laptop baru lama enggak masalah ibu ibu pakai zoom nya menggunakan apa ini laptop laptop masih lewat dari oh iya iya berarti tidak menggunakan aplikasi tidak menggunakan desktop ibu menggunakan browser kan langsung iya bu launcher dari browser ya ya kalau launcher dari browser memang ada fitur yang tidak muncul ya ada fitur yang tidak muncul ya enggak apa-apa yang penting ibu bisa mengikuti dulu ya bisa mengikuti dulu yang menggunakan wakalet ini ini bagus sekali bapak ibu nanti cek integrasi semua disitu tinggal buka seperti saya tadi file nya sudah ada di wakalet semuanya baik ya satu lagi silahkan boleh satu lagi ya untuk mengubah bahasa tadi dimana oke baik ya ibu bisa share screen bisa enggak oke baik ya ibu bisa share screen bisa enggak share screen lalu dikirim bukan di bukan di share screen di layar biar saya pandu dari sini ya bisa share screen di di laptop di di zoom oke oke kalau tidak saya saya itu ya saya tampilkan saja nah untuk mengganti bahasa awalnya kan bahasa inggris ibu klik titik 3 di kanan atas ini ya kemudian pilih pengaturan akun atau setting ya account setting kemudian pilih language ya pilih language pilihnya disini kan bahasa inggris tadinya ya account setting language pilih bahasa indonesia ya baik begitu ya oke nah ya ada ada lagi yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman kalau tidak ada saya lanjut ya nah ya halo silahkan dari hp ya ibu membuat ibu tambahkan koleksi kalau belum nambah koleksi belum keluar sudah nambah koleksi belum koleksi iya tambah collection add collection kalau pas inggris saya ya saya saya share lagi ya bu ya nah kalau ibu ya kalau ibu belum menambahkan koleksi kan ini belum ada ini kosong ini kan ada collection kreatif ya collection kreatif kreatif itu klik itu bu ya udah kreatifnya tapi gak ibu ibu ketik ibu ketik seperti ini kan bu ya nah nah diketik bu ibu mau membuat koleksi apa misalnya rpp rpp di situ soal soal ulangan harian nah boleh ya bu ya kemudian video pembelajaran kemudian apalagi materi pembelajaran atau tugas nanti ada tugas ibu masukkan di situ tugas tugas nah sepertinya gitu ya ya pak oke ya nah sekarang saya misalnya adanya adanya apa bu tugas ya ya ini saya tentukan tugas kemudian gambar sampulnya kita isi ya nah misalnya ya isi saja ya gambarnya nanti bisa diubah-ubah ini bapak ibu gambarnya ya oke bisa bu bisa diubah sendiri nah selanjutnya klik jangan lupa ini ibu ya pengaturan publiknya itu diisi publik tidak publik pribadi ya pilih publik supaya bisa di akses semua orang pilih klik selesai ya nah maka kita sudah punya koleksi baru lagi nah kita lari ke beranda lagi untuk melihat semuanya kita klik beranda kalau di hp agak berbeda sedikit bu ya tampilannya ya nah ini ibu ada tugas ada evaluasi ada biodata ada video pembelajaran bapak ibu nanti masukkan koleksi-koleksi video pembelajaran di sini oke ya baik nah sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana teman-teman bisa mengisi nanti wakilet bapak ibu teman-teman guru mau ngirim rpp mau ngirim video pembelajaran tolong dong kirim video pembelajaran yang materi ini bisa langsung di sini nah caranya sebentar saya ingin keluar dulu ya bapak ibu ya keluar dulu dari akun ini saya pindah akun ya oke masuk lagi ya masuk oh iya bapak ibu ini satu akun email satu akun bapak ibu ya satu akun email 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 A itu jadi satu akun jadi bapak ibu bisa punya beberapa akun ya baik nah sekarang bapak ibu silahkan nanti saya kirim linknya bapak ibu bisa mengirimkan saya pertama saya ingin mengirim minta foto bapak ibu nah sekarang saya masukkan di dalam diklat ya seperti ini ya nah data peserta diklat nah ini ini saya ingin mengirimkan bapak ibu misalnya mengirimkan rpp supaya teman-teman bisa mengisi rpp atau anak-anak tugas anak-anak bisa nah sekarang ini kan sudah masuk ke dalam koleksi ini contoh saya ini saya contohkan data peserta diklat oke nah caranya bapak ibu klik tombol undang ya jangan share kalau share hanya melihat saja klik tombol undang nah disini pakai tautan ya bapak ibu ya pakai tautan bisa pakai barcode bisa pakai kode saya coba pakai tautan sebagai kontributor oke nah sekarang saya kirim ke menu chat menu chat di zoom bapak ibu ya saya kirim ke menu chat di zoom oke nah sudah saya kirim silahkan bapak ibu klik menu di menu chat di zoom kemudian bapak ibu klik yang saya kirim link yang saya kirim oke ya silahkan nanti yang bapak ibu kirim akan muncul disini kirim foto bapak ibu ya oke kirim foto bapak ibu nah caranya kalau sudah masuk bapak ibu klik edit halo 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 bapak ibu ya klik edit ya bapak ibu ya klik edit ya sudah klik edit bapak ibu klik tambah tombol tambah tanda warna hijau klik edit kemudian tombol warna hijau bapak ibu klik yang ini yang ini nah klik ya ini kemudian bapak ibu pilih yang kalau karena mau ngirim gambar silahkan mau ngirim web silahkan mengirim instagram silahkan tapi sekarang gambar dulu nah mau ngirim pdf silahkan mau ngirim video silahkan ya pertama kirim gambar misalnya bapak ibu ingin ngirim gambar foto foto bapak ibu jadi pilihnya unggah gambar ya nah ini sudah banyak masuk nih ya sudah kelihatan maesara kemudian isnawati ya nah kemudian pilihnya silahkan unggah gambar bapak ibu cari gambar foto bapak ibu ya ini saya contohkan foto ya misalnya foto saya ini saya kirim nah bapak ibu lakukan seperti saya nanti akan muncul disini bapak ibu ya teman-teman mengirim ya nanti akan muncul silahkan teman-teman mengirim yang sudah mengirim nanti akan muncul disini oke nah ini ibu kelihatan ya ibu ya ibu maesara nah ibu maesara sudah kirim foto lanjut silahkan ayo bapak ibu semuanya ya ini ibu maesara sudah mengirim foto ya nah ini ibu maesara sudah ngirim silahkan teman-teman ibu isna ayo silahkan gimana kok pulang lagi pak ibu klik link yang ada di chat zoom chat zoom ya itu kan saya kirimkan kan kemudian ibu klik setelah di klik kan muncul ini kan bapak ibu yang mana pak chat zoomnya pak menu chat zoom bu di di sebelah bawah itu kan ada menu ada gambar speaker video partisipan ya kan nah ada chat chat atau saya kirim ke grup ya grup ba boleh tapi grup ba bapak ibu di hp boleh juga silahkan ya atau di menu chat di zoom aja yang lebih mudah kan video 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 kan ibu kan udah seperti ini kan klik menu edit kalau sudah klik tanda plus ya bapak ibu ya klik tanda plus terus ini edit nih bapak ibu ya ini seperti ini edit edit ya klik menu edit kemudian ada tanda plus seperti ini nah ini ibu maizara sudah ya tanda plus ini di klik kalau dari hp gak ada tanda edit eh tanda titik tiganya ya 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 titik tiga kalau di hp sebentar terus kemudian pilih di hp sebentar saya buka di hp ya ya adanya analisis dan keluar dari koleksi grup bukan bu sebentar saya buka dari hp oke ya saya buka di grup grup c ya ini kelas c ya bu ya kelas c oke kelas c ya nah kelas c ya oke saya buka dari hp ya lihat sedang sedang muter nih ibu ya nah ini ibu coba nih sebentar saya ubah tata letaknya ya ini ibu karismatika ya bukarismatika budi nuraini ya sudah masuk ya nah seperti itu ya bapak ibu ya data peserta dikuat oke halo bapak ibu nah ini sudah banyak sekali yang buka ini ya ini ya kelihatan nih bapak ibu ya disini ya iya pak saya buka dari hp iya iya silahkan sudah dua ayo tisi iya iya nah ini ada lagi oke oh iya baru bukarismat tadi ya ini ibu maishara ayo silahkan yang lain teman-teman kan ada 24 23 partisipan ya banyak ini bapak ibu ya silahkan klik menu edit kemudian tambah kemudian pilih yang gambar ya bapak ibu oke nah baik itu cara mengundang teman-teman supaya bisa berkontribusi kontribusi anak-anak juga seperti itu mengirimkan video mengirimkan tugas dalam bentuk pdf ya video pembelajaran video sedang mengerjakan tugas dan sebagainya itu silahkan nah sekarang bapak ibu buka tadi link tautan saya oke sudah bu buka link tautan saya tadi yang undang tadi ya yang undang tadi saya kirim lagi ke chat juga ya saya kirim lagi supaya teman-teman yang belum sebentar oke ya ke menu chat nah ini silahkan bapak ibu sama dengan tadi klik ya klik edit halo 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 bapak ibu ya pak ya ya klik edit bapak ibu bisa buka bisa lihat tidak yang ini yang microsoft form ketemu gak ada tulisan ya pak ada yang microsoft form yang microsoft form bapak ibu klik tombol edit ada gembar pensil halo ya bentar ya bentar oke siap nah itu bumega andri ya bumega sudah membuka menambah ya masih ada yang pending kalau pending itu anu bu masih masih belum terkirim sempurna masih di pending nah ini ibu bumega ya bumega sudah mengirim foto oke sip nah sekarang untuk mengisi biodata bapak ibu buka yang microsoft form ini nah bapak ibu klik menu edit ada gak bu ada gak bu gak ada pak gak ada pak gak ada ya gak keluar menu edit luar menu edit microsoftnya ada gak microsoftnya ada gak ada ada pak bisa di klik bu di klik di klik bisa gak di klik bisa gak di klik gak gak nongol itu pak cuma bolak balik aja dia pak ya bentar kalau di klik muncul biodata biodata ya pak iya biodata klik biodata isi biodata itu bu oh di isi ya pak ya ya silahkan mengisi biodata itu ya klik kita akan nah seperti ini kan jangan jangan menu edit ya bapak ibu ya jangan masuk menu edit iya iya bukan edit pak berarti di klik di microsoftnya ya pak ya klik di microsoftnya nanti akan muncul biodata seperti ini isi bapak ibu ya isi ya isi nanti isian bapak ibu ini bisa saya lihat di wakilet sini nah seperti itu langsung real time bapak ibu ya silahkan diisi silahkan bu ada seperti ini kan ya gak apa-apa nama jabatan NIP kalau ada NIP kalau yang tidak ada NIP kosongkan warga golongan kalau ada kalau tidak kosongkan tempat lahir tanggal lahir unit kerja nomor HP siapa ya apa ya pak apa bu di klik berkali-kali di klik berkali-kali jangan klik menu edit jangan menu edit jangan klik menu edit halo ibu buka baru chatan yang di share bapak jangan masuk ke yang tadi kita upload foto itu gak bisa oh ya kemudian ya bapak share baru ya ya itu masuk nanti kita buka link tab baru lagi ya betul jangan klik menu edit langsung klik yang tulisan microsoft phone itu tadi keluar lagi aja ya diemin aja gak apa-apa bu nanti kan kita ngebuka ngebuka tab baru ya betul masuk ke tab baru terbuka tab baru seperti ini ya ada di layar ini kan nah silahkan yang sudah mengisi nanti akan kelihatan bapak ibu disini ya saya cek ya nanti yang sudah mengisi akan kelihatan oke nah ini mega ya ibu mega sedang si ya ya jadi enak sekali tidak memakan memori di dalam laptop maupun di hp kalau sudah pakai penyimpanan maya ini one drive atau google nah ini ibu mega sudah mengisi ya ayo silahkan bapak ibu nanti yang sudah mengisi akan muncul disini pak 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 foto harus diunggah juga pak iya fotonya diunggah bu fotonya diunggah ya pilih aja foto salah satu bu enggak apa-apa silahkan nah ini baru satu ya yang masuk omega ya nah ini foto bu mega ini ya sama ini yang sudah masuk ini bu bu ismawati mengirimkan foto pemandangan iya enggak apa-apa bu ismawati mengirimkan foto pemandangan iya enggak apa-apa soalnya lama jadi apa aja saya kirim iya enggak apa-apa yang penting bisa caranya bu ya baik iya enggak apa-apa yang penting bisa caranya bu oke bu may bu may ini sudah jadi mudah sekali bapak ibu kita manajemen manajemen transfer file mengirim file anak-anak mengirim file tidak memenuhi memori pakai WA group misalnya itu akan memenuhi memori oke ya bapak ibu sambil berjalan mengisi sambil bertanya silakan bapak ibu silakan silakan nanti nah sekarang nanti wakilet bapak ibu dikirim disini ya sebentar itu sambil jalan aja wakilet bapak ibu nanti yang sudah jadi wakilet itu kalau sudah jadi di edit-edit tidak apa-apa besok di edit lagi ditambah lagi begitu ya bapak ibu ya disini bapak ibu disini bapak ibu ya nih wakilet peserta diklat nanti saya kirim undangannya tadi seperti itu linknya nah linknya ini saya kirimkan di chat dan di group nah nanti wakilet bapak ibu disini akan terlihat linknya nah linknya nanti saya bisa buka wakilet bapak ibu bisa lihat nah sekarang caranya cara mengirimkan link wakilet bapak ibu caranya begini misalnya ini wakilet bapak ibu sudah jadi ya walaupun belum isi semua oke bisa nanti sore nanti malam besok ditambahkan nah nah ini maimunah maimunah sudah nih oke caranya bu ibu buka wakilet bapak ibu kan nah klik yang gambar bapak ibu ini yang profilnya kemudian ya kan terbuka seperti ini kemudian di atas ada url nya itu yang http s dari titik dua double slash wakilet dot com at slash at to yip misalnya nama ibu tadi apa itu yang dikirim ini di blog nah nanti ini yang dikirim di wakilet nya eh setelah membuka link ya caranya ini nah kan saya membuatkan wadah untuk mengirimkan disini nah sekarang oke saya undang ya saya klik selling tautan kemudian saya buka di menu chat nah ini ya nah begini silahkan saya tulis ini ibu ya silahkan bapak ibu mengirimkan link url wakilet sebagai tugas akhir diklat mata diklat saya wakilet nah ini ini linknya nanti ini linknya yang bapak ibu buka disitu klik edit kemudian klik tambah tombol tambah kemudian nah ini udah saya kirim kemudian linknya dikopikan disini nah contoh ya contoh nah ini kemudian kenapain sayang pusing kemudian cuman gak enak kayak itunya ya penggorokannya ya nah kemudian klik plus nah disini bapak ibu tempel alamat web apapun nah ini yang bapak ibu klik disini linknya linknya yang bapak ibu tempel punya ibu masing-masing yang di atas itu url itu ya bapak ibu ya nah yang tadi sudah ada wakilnya sudah jadi langsung dikirim gak apa-apa nanti di edit-edit gak apa-apa begitu siap ya bapak ibu ya oke nah baik nah sampai sampai disini ada yang ditanyakan lagi silahkan saya lihat lagi data peserta ya data peserta pakai hp gak bisa data peserta nah ini sudah mengisi juga ibu oh ya oke oke nah yang mengisi biodata nah sudah banyak oke terima kasih nah ini sudah banyak sekali ada yang dua kali ya gak apa-apa kirim oh gak kirim masuk iya gak apa-apa gak apa-apa oh iya ibu may bu ira bu ira ngirim tiga ya gak apa-apa bu karismatika bu may munah bu mega bu mersi kusumah oke lanjut aja bapak ibu mengisi biodata ya nah enak ya bapak ibu ya fotonya sudah langsung ada dari form tadi kalau buat ngirim url kita pencetnya yang itu ya apa ya yang tanda edit dulu ya kemudian di kotak yang ini bu yang ada ini kan kalau kita ngirim foto kan tadi foto itu kan kalau ditambah gitu ya ya klik tambah klik tambah kemudian di post tutorialnya kirim ada tutorialnya ada nanti ini sebentar saya cek ya bu ya maksudnya wakiletnya atau apanya ya url wakilet oke saya saya cek yang sudah masuk akan kelihatan ini wakilet peserta oke nah udah maesara ya seperti ini bu ya sip saya bisa melihat wakilet bu maesara tinggal saya klik aja tapi belum ada isinya gak apa-apa gak apa-apa nanti ditambah nanti ditambahkan ya bu iya baru bikin iya ini aja nah ini sip ya nanti fotonya oh ya sudah ada fotonya oke ya seperti itu bu nanti ini tambahkan oke maesara pek 15 bete ya gak apa-apa nah guru SD negeri pegadungan 15 petang oke nah nanti tinggal ibu tambahkan ya bu ya saya follow ya bu ya saya follow nih bapak ibu juga bisa follow wakilet saya oke iya ini ada follow ada follow dan mengikuti dan satunya ya apa namanya kalau saya buka punya bapak juga bisa follow gitu ya bisa silahkan di follow aja ya nah ini maesara menambahkan item ke koleksi wakilet posta di grad nah ini baru satu ya oke silahkan ya mantep bu ya ya belum kan ada isinya ya video itu tidak akan hilang kalau tidak dihapus bu iya pokoknya ada terus itu video pembelajaran ibu rpp rpp bikin koleksi begitu ya bu ya kalau rpp di pdf kan kan ibu 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 klik edit ada gambar bunga kan muncul begini kan bu iya gambar bunga kelihatan oke klik menu klik menu edit kemudian ada tanda plus plus hijau iya nah ibu pastikan yang urlnya itu ibu pastikan di dalam di tulis yang di kotak ini bu ini kan ada tanda plus ini kan iya iya nah disini nih tempel alamat web apapun nah itu dipaste disitu iya coba iya silahkan nah ini bu maizara pertama kali ini ya oke nanti tugas tugasnya disitu ya baik bakal ini bisa saya bisa saya edit peserta diklat kelas C nanti yang kelas D ada lagi nah kelas C ini khusus kelas C jadi tugas anak-anak nanti bapak ibu seperti ini bisa bapak ibu ya tugas-tugasnya dikirimkan ke sini tidak harus wakilet misalnya bentuk foto video oke berarti kalau saya mau nambahin dalam apa sih wakilet video pembelajaran saya kliknya yang ini ya edit juga sama apa ya tambahkan juga gitu ya iya tapi di wakilet ibu iya di wakilet ibu iya iya betul tambah koleksi dulu tambah koleksi dulu ibu kok tambah koleksi dulu iya tambah koleksi kalau belum ada koleksi tambah koleksi misalnya video pembelajaran nah di video pembelajaran ibu ibu tambahkan isinya tambah tanda tambah itu tadi itu ya bu ya di hp gak kelihatan ada plusnya di hp anu bawah itu bu yang mix mix ini mix collection bawah ada warna hijau ya mix collection bu ada memang lebih lebih fleksibel menggunakan ini ya menggunakan laptop ya tapi bol bisa menggunakan hp bisa baik itu ya bu ya sekarang saya ingin contohkan membuat video langsung ya bapak ibu ya baik perhatikan misalnya ibu membuat koleksinya namanya biodata nah contoh aja ya bu ya sekarang saya tambahkan saya memberi menambahkan koleksi biodata narasumber ya kita ke fotonya saya ingin unggah foto saya ya maka pilih unggah ya bapak ibu ya unggah kemudian kita pilih foto kita yang kita inginkan ya contohnya saya unggah foto ini oke kita tunggu sampai selesai uploading ya kemudian oke nah saya bapak ibu ingin menambahkan video langsung video yang saya buat langsung jadi klik tanda plus pilih yang tanda tombol 9 itu F kemudian pilih video ya kalau youtube itu link youtube video tadi sudah saya tampilkan pilih video ya nah tunggu nah tunggu karena ini pakai zoom video zoom saya saya matikan dulu ya akan dipakai oleh flipgrid ya baik baik nah saya contohkan saya membuat nanti ibu bisa membuat sendiri nah seperti ini ya oke saya akan rekam oke sebentar saya jauhkan ya oke saya akan rekam ya klik tombol yang bulat tengah itu 3 2 1 ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam jantara untuk kita semua perkenalkan saya Toit pengawas sekolah dinas pendidikan kabupaten ketapang provinsi kalimatan barat kali ini saya bertindak sebagai narasumber dari apsi pusat dalam pelatihan guru yang diselenggarkan oleh P2 KPTK 2 Jakarta Barat semoga materi yang saya sampaikan dapat diserap dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu ya bu ya selamat pagi kita next next aja perkenalkan saya Toit pengawas sekolah dinas pendidikan kabupaten ketapang provinsi kalimatan barat kali ini saya bertindak sebagai narasumber dari apsi pusat dalam pelatihan guru yang diselenggarkan oleh P2 KPTK 2 Jakarta Barat semoga materi yang saya sampaikan dapat diserap dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal terima kasih assalamualaikum warahmatullahi ya assalamualaikum warahmatullahi baik nah ini sudah kemudian kita klik aja nah ini sedang proses uploading your video sampai 100% nanti Bapak Ibu bisa membukanya disitu oke nah Bapak Ibu ingat kalau tadi itu Bapak Ibu mengirimkan sebagai kontributor nah sekarang bagaimana kalau hanya melihat saja kalau melihat saja Bapak Ibu share saja link wakilet Bapak Ibu di share ke siswa ke teman-teman guru dan sebagainya itu kalau hanya untuk supaya mereka melihat saja tanpa bisa mengisi begitu ya Bapak Ibu ya nah ini tunggu sampai selesai saya klik publik jangan lupa Bapak Ibu ini kirim publik ya supaya bisa diakses oleh semua orang nah baik nah ini videonya kita klik selesai ya nah disini kita klik biodata eh biodata apa namanya biodata narasumber videonya sudah ada nah silahkan Bapak Ibu nanti membuat langsung video dari flip grip dari wakilet sudah bisa langsung membuat video langsung dari webcam Bapak Ibu ya nah ini tinggal kita play aja salam jadi videonya juga bisa langsung seperti ini salam pembuka salam penutup kalau memberikan tugas Bapak Ibu berikan video penjelasannya supaya lebih jelas seperti itu ya nah sekarang cara mengirim mengirimkan ke teman-teman ya kirimkan langsung url wakilet Bapak Ibu tadi ya ya seperti itu jadi saya kirimkan wakilet saya ya supaya Bapak Ibu bisa melihat wakilet saya nah ini ini wakilet saya ya nah Bapak Ibu bisa langsung saya kirim share ke chat ya menu chat dan menu group nanti saya kirimkan oke ya nah ini wakilet saya kemudian saya kirim juga di group WA ya baik ini tadi punya Ibu Maisarah ya ya saya cek kembali yang sudah mengirimkan di wakilet peserta ya nah yang gambar bunga oke oke ya nah disini Bu Maisarah sudah ku lasmi lasmianas hingga lingging ya mulai mengetik sesuatu oh ya sedang mengetik gitu ya oke silahkan lanjut ya nah kemudian foto-fotonya yang sudah mengisi biodata oke saya refresh ya nah ini Bu Amel oke ya sudah banyak yang mengisi silahkan teman-teman yang lain ya komnya silahkan diisi biodatanya ya biodata seperti ini diisi silahkan oke ya ada pertanyaan silahkan pulas miyana masih mengetik ini ya silahkan Bu belum bisa Pak yang mana yang belum bisa yang bagian mana Bu ayo silahkan halo ibu ibu yang belum bisa bagian mana Bu yang belum bisa bagian yang mana yang tentang apa gitu bisa yang foto bisa kan sudah masuk Pak nih P2K PTK 2 Jakbar terus saya ada foto Bapak terus saya kemana lagi setelah ini ibu bisa share screen gak kalau share screen saya bisa langsung lihat pandu pandu ibu suaranya putus putus Pak ya 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 nah ini layar saya saya nyalakan begini ibu ya ibu sudah di halaman mana ibu mau ngirim apa dulu nih ngirim foto yang ada di bom atau ngirim foto yang ada di wakilet saja halo saya sudah ini aduh apa sih saya sudah ini kebuka biodata narasumber bapak terus ada kata-kata bagikan atau ikuti disitu saya klik yang mana ya pak biodata narasumber ya sebentar yang yang sebentar saya share screen yang mana yang masuk yang yang mana ya yang ibu masuk maksud ya suaranya terputus iya iya biodata narasumber ini ibu bisa lihat layar saya ini foto saya iya bentar pak kan ada video saya itu nah iya pak itu nah ibu mau apa iya ibu mau apa dulu kan ada keperluannya apa mau ngirim foto atau ngirim biodata maksudnya foto yang liwa kelet saja atau foto yang yang ada 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 data data ibu yang foto saya kaya ibu maysaro oh hanya foto oke kalau hanya foto ibu baginya disini sebentar ibu di ini data peserta di klat ini kan maksudnya yang iya 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 yang ini kan klik ya pak nah ibu klik iya ibu klik ibu klik peserta di klat iya ibu ya ini kan foto-foto ini kan ini ibu iya iya ini ibu meri ya ini ada ibu maysaro ya nah itu caranya ibu klik tautan yang saya kirimkan di tautan di chat di chat 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 zoom ini chat zoom yang di atas yang di atas yang yang ini ya yang pukul 11.09 itu chatnya ibu naik ke atas chatnya di scroll kan ke atas kan ada ini kan ada pak masuri mengirimkan nih karismatika iya pak itu kan nah bawahnya ini ibu saya kirim lagi aduh iya pak susah iya saya kirim lagi enggak kok bu enggak susah nah saya kirim lagi ini nah ini oke nah itu bu nah itu di klik itu ya oh yang ini langsung di di klik nanti muncul bu munculnya disini yang gambar ini nah ini kan yang ada teman-teman ngirim tuh banyak-banyak nah itu ya ini ya nah ini pak pak ibrahim ya pak ibrahim sudah mengirim foto ya ya oke silahkan bu nanti kalau ibu sudah disini ibu klik edit edit ya halo ya pak halo ibu yang bertanya tadi iya bapak iya kalau sudah klik edit klik tanda plus klik tanda plus pilihnya yang gambar nah gambar ya pilih yang gambar kalau pilih gambar tinggal ibu upload upload unggah gambar ya udah jadi bu nah ini foto-foto teman-teman yang sudah mengirim ya baru ini pak pak ibrahim tadi ya nah ini ya nah ini bapak ibu ya yang sudah mengirinkan sudah kelihatan nah yang biodata ya nah ini semua yang sudah masuk ini sudah kelihatan bisa saya lihat pak ibrahim bu lasmiana bu mesara bu lampiar bu iya bu iya bu iya bu iya bu ika bu ari ari masuri nah ini ada semua kelihatan disini yang masuk kesini kelihatan iya oke nah itu kelihatan bapak ibu ya nah kalau biodata bukanya di link biodata supaya seperti ini iya bu ya kalau yang biodata bapak ibu buka biodata peserta di klat sama seperti tadi tapi jangan edit bapak ibu bukanya yang form data peserta di klat ya bukanya yang form yang form cari yang form ini nah ya ini bapak ibu ya sudah ngisi ya pilihnya yang microsoft form nah ini ibu ini di klik nanti lari ke form nah formnya itu mengisi data nama jabatan nih pangkat golongan lanjut tanggal lahir tempat lahir unit kerja nomor hp wa email alamat unit kerja alamat rumah ya kelas pada dekat ini unggah foto anda nah ini klik unggah nah baru kirim maka nanti foto-fotonya dan datanya ada di sini ini dia ini yang sudah mengirim itu ya bapak ibu ya halo ya apa apa bu link link biodata bisa di WA oh bisa bisa iya siap siap oke biodatanya saya kirim di WA oke ya baik wakiletnya bapak ibu tinggal tinggal divariasi diisi silahkan koleksinya ditambah tentang apa ya nanti rpp video pembelajaran kemudian nambah lagi buku elektronik ya tambah lagi kegiatan kkg nah seterusnya diklat diklat ini juga perlu bisa bikin bikin koleksi itu silahkan yang ingin bertanya mumpung masih ada waktu iya pak maaf pak nanti kalau selesai kita minta tutorial kita lebih oke siap tutorialnya bapak ibu bapak ibu buka ini materi ini apa ini juga saya rekam yang kedua bapak ibu buka youtube saya di youtube saya itu ada tutorial wakilet silahkan dibuka dan jangan lupa subscribe ya pak ibu silahkan ada tutorial tutorial wakilet ada terus tutorial yang ini juga dari awal sampai nanti ini saya rekam nanti saya upload juga di youtube ya nah silahkan bapak ibu ini form ya tadi saya minta form kan tadi nah ini biodata peserta diklat oke nanti saya kirimkan ke link grup WA kelas C ya ada lagi yang ditanyakan silahkan pak iya saya pak iya silahkan bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan bu iya iya saya menggunakan pak saya tadi lewat untuk pembuatan wakilet sendiri pak yang sedang belajar mengisi biodata seperti yang ibu mesaruh tadi pak mohon bisa diulangi secara singkat ajak pak mungkin yang 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 buat sendiri bukan bukan masuk oh iya baik yang pembuatan kayak yang bu mesaro yang sudah masuk itu sendiri ya pak ya bukan pakai link yang dari bapak ya pak buat sendiri memang harus buat sendiri bapak ibu ya siapa yang mau jadi relawan ayo yang mau jadi relawan silahkan iya mungkin bu mesaro mungkin bu mesaro yang sudah ini bisa diulang sekali lagi baik hanya serpintas aja serpintas berbagi berbagi ayo maaf bapak ibu saya juga sambil ngikutin penjelasan dari patoib jadi oke si belum paham juga baik saya saya ulangi oke saya ulangi sekali lagi ya bu ya baik yang pertama bapak ibu buka chrome sudah buka chrome nya kemudian kemudian bapak ibu ketik di url ini adresnya wakelet titik kom oke ya wakelet titik kom ya nanti kalau ibu belum pernah membuat tidak langsung muncul begini ya ini karena sudahnya sudah masuk nah caranya bapak ibu sebentar saya keluar dulu harus ya saya harus keluar tapi akun saya sudah akun saya sudah habis itu ya nah ini bu daftar gratis ibu ya daftar gratis daftar gratis ayo ikuti iya kemudian lanjutkan via google ada yang disini menggunakan apple ada gak bu yang laptopnya apple kalau apple ya terus pilih akunnya pilih akunnya yang dipakai akun kita ya pak iya email akun pribadi yang dipakai saya kebetulan saya iya kebetulan saya sudah semua dipakai ini saya gak bisa pakai lagi yang dari awal itu ya karena saya sudah isi semua ini nah saya coba yang ini iya saya sudah isi semua nah gak apa-apa ya nanti dia minta tanggal lahir kan tadi iya betul minta tanggal lahir pak tanggal bulan tahun nah ini saya kan karena sudah isi ini ya gak bisa mengundur lagi ya kemudian pilih ini lanjut sudah lanjut lanjut next pilih apa namanya kita sebagai teacher pilih teacher ya kan foto pak ganti foto oh iya ganti foto boleh teacher teacher terus pilih yang kalau SD SD kemudian pilih yang ambasador nah baru masuk ke sini sudah selesai seperti ini ya bapak ibu ya ya nah sekarang kalau fotonya belum ada gitu kan klik ini ibu klik ini kan kosong nih belum ada fotonya klik ya di klik nah seperti ini kan kosong ini masih belum ada foto sunting profile klik sunting profile sudah iya pak ah fotonya diganti kalau kosong ya belum ada klik unggah gambar ya nah setelah unggah gambar pilih gambar yang dimaksud ibu yang akan dipakai yang mana begitu ya ibu ya nah contoh saya contohkan gambar ini gambar keluarga misalnya gambar ibu nih foto nah maka kita tunggu uploadingnya maka foto kita sudah terupload sudah terunggah di dalam wakilet kita nah seperti ini ibu ya gitu ya ibu ya kemudian gambar latar ini headernya ya kepala atas ini juga di klik supaya cantik nah ini terserah mau unggah gambar maupun pilih galeri juga boleh ya kalau pilih galeri misalnya ini tentang teacher kelas ya nah misalnya saya upload foto pembelajaran ya ya nah ini saya contohkan aja nah ini maka gambar di headernya ada gambarnya oke ya nah seperti itu ini contoh aja nanti ini bisa gambar ibu yang personal ibu jangan nah kemudian di biografi di klik biografi di klik di ketik oh ini terapkan dulu terapkan dulu oke terapkan itu dipakai kemudian di biografi di ketik nah ini di ketik biografi ibu nah misalnya guru contoh ya guru kelas 5 B SD Negeri Jakarta Barat misalnya ya dan seterusnya nanti bisa ditambah-tambah ini bisa panjang bu bisa panjang dan lebar ya bisa panjang dan lebar nah kalau sudah klik simpan itu ya klik simpan maka beranda kita sudah ada foto kita foto header nya kemudian masuk ke beranda kalau yang masih bahasa inggris klik titik tiga di kanan atas itu gambar lonceng kanannya pilih account setting kemudian pilih language pilih bahasa pilih yang bahasa Indonesia kebawah paling bawah bahasa Indonesia maka pakai bahasa Indonesia ya nah kalau sudah lari lagi ke beranda nah kemudian tinggal membuat koleksi-koleksi ya bapak ibu ya koleksinya misalnya RPP koleksi video pembelajaran nah dan seterusnya nah sekarang saya pindah akun lagi yang tadi sudah ada koleksinya saya pindah akun ke akun yang lain ya nah saya masuk akun yang ini oke ya dan jaringannya tetap nah ini bapak ibu ini sudah saya buat koleksi evaluasi tugas buat biodata kemudian buat video pembelajaran nah nanti yang mana yang dibagikan yang ini bapak ibu ibu klik yang ini foto bapak ibu nih yang bagikan ke anak atau ke teman-teman kita yang ini ibu url yang ini https titik 2 garis miring double wakelet.com garis miring at nama ibu itu yang dibagikan ya supaya orang ya supaya orang bisa melihat melihat koleksi wakil kita seperti itu nah kalau supaya teman bisa mengisi anak murid bisa mengirim tugas itu di mana yuk misalnya ini tugas ya klik tugas yuk dimana bapak ibu pilih pilih yang titik 3 ya pak ya titik 3 pilih yang sebentar sebentar bagikan ya bisa juga dari tugas oh ini belum selesai ya sebentar saya klik selesai dulu nah ini pilih yang invite people to edit nah ini berarti bisa mengirim atau tadi apa namanya sebentar saya balik lagi ya mundur ya ya tadi saya balik lagi ke akun yang pelatihan oke saya pindah akun lagi asik bapak ibu kalau sudah ini ya pindah ke akun yang awal ya yang ini ya nah supaya teman kita bisa mengisi anak murid bisa mengisi ya mengisi di wakilat koleksi wakilat kita maka kita klik tempatnya misalnya tadi di data peserta diklat ibu misalnya nanti tugas gitu ya nah pilih undang 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 ada tombol undang kan undang undang linknya di salin tautan diklik salin tautan ya kemudian kirimkan 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 ke WA kan tidak pakai zoom kan kirimkan ke WA nah ini saya kirim ke WA contohnya saya kirim ke WA grup C nanti ibu bisa mengisi disini ya dan diberi narasi ibu jangan nanya jangan nanya link aja silahkan anak-anak misalnya ya ini contohnya bapak ibu kan bapak ibu mengirimkan foto foto pribadi foto bapak ibu foto pada koleksi wakilet link ini nah gitu ya bu ya dikasih kasih itu apa namanya keterangan jangan langsung apa ya ini kan tidak tahu baru di enter ya nah itu nanti bapak ibu bisa klik langsung larinya ke sini ibu larinya ibu akan ke sini ke wakilet bapak ibu nanti ini kan contoh punya saya nah ini ya bapak ibu kalau tidak foto bisa boleh misalnya file ya misalnya video boleh ya 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 ini pak oke ini sudah banyak yang isi ya oke ya semakin lama nanti semakin banyak nih isinya ya begitu ya bapak ibu ya baik pak iya kalau ada lagi silahkan terima kasih pak terus selanjutnya ada pertanyaan lagi pak ya halo ya saya kan pakai hp dari tadi mau kirim bisa-bisa gimana ya pakai hp sebentar ya saya cek dulu saya screen mirror sebentar sebentar ya sebentar bu saya lihat kan ya saya masuk ke sebentar ya bu ya masuk ke kelas C ya tadi ya kelas C ya bu ya kelas C ini mana oh ini kelas C kelas C saya sudah nonton kelas C ya mana link zoomnya ya oh ini oke P2KPTK 2GB ya nah ini ibu ya oke nah ibu bisa lihat saya share screen dulu ya share screen bisa lihat layar saya kelihatan nggak nah itu saya share screen ya muncul nggak share screen saya belum ya ibu 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 gimana ya ya pak Tidak bisa ya Bentar Saya masuk ke zoom Bapak Tayyip NPD Bapak Gambar saya sudah masuk ya Pak Gambar Bapak Oke saya cek ya Pak Ya sebentar Kirim gambarnya yang tadi di link Bapak Kasih itu bisa kan ya Pak Bisa bisa Oke tadi Bapak Kasih di grup itu link itu Sekitar kita kirim gambar kita ke Bapak bisa ya Bisa bisa Ya Pak aku sudah masuk ke zoom Pak Ya sebentar saya Itu ya saya cek Baik Ibu kirim yang di form apa yang di wakilet Yang isi form Nama gitu atau Hanya foto Saya lihat Pak yang tadi Bapak Kasih itu Saya langsung ke Yang apa Menu kayak Yang kita lihat sambil di galeri gitu Pak Iya 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 Oke oke ya Saya lihat Ini ibu 6 Nah ini ini Nah ini kan Lihat kan layar saya Enggak Pak Enggak Pak Hmm Kalau saya pakai wakilet Pak Iya pakai wakilet Oke Nah ini layar saya kelihatan gak Oh belum Belum saya sharekin Tidak Pak Oke 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 Belum saya sharekin Sudah Nah ini Tunjukkan Iya Pak Nah ini foto-foto yang Bapak Ibu kirim pakai wakilet Maksudnya Bapak Ibu sebagai kontributor Sebagai pengisi wakilet Iya kan Nah itu Bapak Ibu Kayak ngisi yang dipasang lingkaran biru itu Pak Iya kan Pak Lingkaran biru Yang kayak pesan itu Pak Yang nganda pesan itu Iya Iya Nah Kalau yang ngisi form Daftar biodata itu masuknya ke sini Nah ini Nanti saya share yang belum Yang sudah mengisi Yang belum nanti saya share di grup W Iya Nah ini Bapak Ibu ya Ini foto-foto yang Diklat guru Jakarta Barat Nah ini Foto-foto yang sudah mengirim form Nama Tempat tanggal lahir Dan gitu Dan Ini Bapak Ibu kirim ya Iya Dan fotonya ini Ini kan Kalau yang sudah mengisi Akan masuk ke sini Ya Di form biasa Nah Ini Supaya Tidak Membebani Makanya ini saya masukkan ke OneDrive Bapak Ibu Jadi Fotonya langsung di OneDrive Tidak menempel di Excel Form Form kan kalau kita download Pakai Excel kan Nah data-datanya itu kan ada di Excel Model Excel Formnya Fotonya juga Nah ini Fotonya langsung masuk ke OneDrive Begitu Nah Yang di wakilet Kan hanya foto Nah ini foto Ya Ini Sebentar Saya cek lagi ya Edit Ya Semangat terus ya Bapak Ibu ya Nah ini Saya ubah Supaya Ada nama Nah Oke Ya Saya ubah yang tampilan biasa Nah Tampilan ke bawah-ke bawah Ini namanya tampilan biasa Ke bawah Terus ke bawah Nah ini Bu Bu Ika ya Bu Ika Bu Maimona Ya Kemudian Pak Ali ya Kalau pending itu Belum sempurna Mengirimnya Masih pending Cut ini Bu Iyah Oh ini Bu Iyah Sudah bawa Oke Bu Iyah ya Ini Bu Mary Bu Isma Pak Bu Karizmatika Ya Bu Maesara Dan Masih ada yang lagi Mengirim Ini bawahnya Ya Nah ini Bu Mega Pak Ibrahim Ya Nah itu Bu Nah Itu yang kontributor Mengisi Foto Kalau Kalau Biodata Tersendiri itu Tadi ya Yang disini kan Bu Halo Halo Ibu-ibu Bapak Ya Pak Ya Nah Kalau yang Keser Wakilnya Keserta nanti Nanti Masuk ke Yang gambar Bunga Wakilet Peserta Diklat Kelas C Siapa yang sudah Mengirim Kelihatan disini Ya Ini Nah ini Yang sudah Mengirim Siapa Sudah ada Yang Tugas Akhir Mata Diklat Ismawati Ya Maisara Maisara Kalau yang lain Masih belum Masuk Ini Bu Lasmiana Singgalingging Bu Maisara Sudah bisa Dilihat Wakilet Ya Bu Isma Belum Ya Nah Itu ya Bapak Ibu Salah Satu Kegunaan Dari Wakilet Bapak Ibu Tidak Perlu Punya Website Ya Kalau Sudah Ada Website Juga Bisa Dimasukkan Ya Seperti Saya Ini Website Saya Bapak Ibu Buka Website Saya Di Bawah Kanan Ada Link Terkait Ini Wakilet Ini Masuk Wakilet Saya Itu Klik Langsung Masuk Wakilet Ya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Juga Bisa Konsultasi Lewat Web Ini Di Menu Konsultasi Ya Nanti Nah Ini Ada Menurut Sudah Berapa Hari Ini 36 Pertanyaan Ya Halo Bapak Ibu Bagaimana Saya Tunggu Kan Masih Ada Mandiri Itu Ya Jaman Diri Itu Jaman Diri Itu Untuk Membuat Yang Mata Dikat Yang Bersangkutan Silahkan Nanti Nanti Saya Tunggu Jangan Lupa Bapak Ibu Di Pengaturan Atas Ini Publik Ya Publik Supaya Bisa Dilihat Oleh Semua Orang Kalau Hanya Pribadi Tidak Bisa Dilihat Orang Lain Ya Seperti Itu Bapak Ibu Ya Nah Jadi Silahkan Tambahkan Tambahkan Apa Namanya Koleksi Koleksi Ibu Sesuai Keperluan Ibu Misalnya Ibu Sebagai Tutor Ya Yang Sebagai Tutor Apa Klik Di situ Buat Koleksinya Agenda Agenda Kegiatan Bisa Seperti Saya Punya Koleksi Agenda Agenda Diklat Yang Diklatnya Itu Saya Buat Agenda Diklat Sehingga Saya Tinggal Nah Ini Ya Nah Ini Diklat Yang hari Ini Kemarin Kemarin Itu Agendanya Apa Oh Ya Pertemuan Dengan Action Ya Dengan Sekolah Bindaan Calon Guru Penggerakan Sebagainya Nah Itu Bapak Ibu Bisa Buat Agenda Di situ Ya Jadi Silahkan Dikreasi Sesuai Dengan Keperluan Masing-masing Ya Ada Video Pembelajaran Ada Tugas Ada Evaluasi Apalagi Bu Ada Kumpulan RPP Kumpulan RPP Semua Nah Tapi Dalam Bentuk PDF Ya Bu Ya Ya Dalam Bentuk PDF Ya Nah Disitu Seperti Ini Contohnya Bu PDF Itu Mengirimnya Dibentuk PDF Ya Nih Bapak Ibu Mau Ngambil Materi Diklat Dari Ini Ada Bu Disini Ya Ini Materi Diklat Ya Ya Buka 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 Wakilat Saya Kan Sudah Saya Kirim Di Grup Kelas C Itu Nah Nah Ya Kelas C Nah itu ada book ya Tinggal buka saja Materi dikrat, profil dikrat Nah itu tinggal klik Ini PPT, ini PDF Yang ini PPT Pak saya mau mengirimkan yang bukan PDF Bapak Ibu filenya kirimkan Ke OneDrive dulu Atau Google Drive dulu Ya Bapak Ibu ya Karena disini pilihannya hanya OneDrive Google Drive, yang ada file Langsung itu PDF Dan file gambar, dan file Text juga boleh Ya itu ya Nah ini Jadi saya kirimkan di kelas D Ini invite ya Yang ini yang invite Koleksi Nah Silahkan Pak Ibu mengirimkan foto Ya Sekarang yang Yang tugas akhir Nah tugas akhirnya disini Di menu chat ada tadi Ya bentar Saya copy aja di menu chat Yang menu chat Ini Ini ya Bu ya Nah ini untuk mengirimkan hasil akhir Ya Saya kirimkan di grup Ya Silahkan Bapak Ibu Nah ini Silahkan Bapak Ibu mengirimkan link Ya Silahkan Bapak Ibu Mengirimkan link URL Wakilet sebagai tugas akhir Nah ini Ini untuk mengirimkan tugas Ya Kalau yang atas ini Untuk mengirim foto Ya Bu ya Nah kalau Biodata Biodatanya ada disini Ya Ini sebentar Saya kirimkan Supaya bisa mengisi Biodata Ini wakiletnya ya Ini data Silahkan Bapak Ibu Nanti sudah longgar Bapak Ibu disi lagi Bisa juga Nah ini Data peserta di grup Ya Nah ini Saya bagikan Pilih yang Bapak Ibu ya Buka Pilih yang Bapak Ibu Nah ini yang bawah nih Bapak Ibu Ya Pilih yang Bapak Ibu Ya Nah ini Biodata Baga Ini Yang ini Ya Langsung Menuju ke sini Jangan Klik edit Kalau mau Ngirim foto Tapi Langsung Buka Pompanya Nah ini Saya bagikan ya Bagikan Share Share this Collection Bisa edit Oke Ya Nah ini Bapak Ibu Saya kirimkan di Grup C Oke Ya ini Saya beri Narasi Silahkan Isi Biodata Data Beserta Di Class Di Class Pada link Di bawah ini Ini Ya Ya Pilih Microsoft Form Ya Ya Sudah Lengkap Sudah di Grup Ya Baik Bagaimana Bapak Ibu Sudah Bisa Memahami Yang Maksudnya Ya Halo Ya Ya Baik Bapak Ibu Silahkan Nanti Dilengkapi Wakiletnya Digunakan Jadi Tidak perlu Harus mempunyai Website Sendiri Nah Dari Wakilet Itu Bisa Bapak Ibu Gunakan Sebagai koleksi-koleksi Kegiatan Sehari-hari Sehingga Nah Betul Kata Pak Ibu Kemarin Pembukaan Transformasi Ya Transformasi Kegiatan Pembelajaran Bapak Ibu Bisa Berlangsung Dengan Baik Bapak Ibu Bisa Membuat Video Pembelajaran Masukkan Di Wakilet Begitu Mau Mengajar Bapak Ibu Buka Anak-anak Juga bisa Akses Langsung Ya Tidak Perlu Dikirim Tidak Perlu Dikirim Melihat WA Video Pembelajarannya Ya kan Tidak Perlu Dikirim Form Evaluasi Juga Begitu Tidak Perlu Dikirim Sudah Tinggal Anak-anak Buka Wakilet Bapak Ibu Lari Ke Koleksi Evaluasi Evaluasinya Yang mana Yang Ditinginkan Bapak Ibu Anak-anak Langsung Tinggal klik Linknya Langsung Masuk Ke Soal-soal Bapak Ibu Nah Seperti itu Ya Pak Kalau ke Anak-anak itu Anak-anak harus Punya Apa Google-nya Dulu Enggak Pak Atau bisa Langsung Masuk Ke Wakiletnya Langsung Bisa Langsung Bisa Bu Anak-anak Tidak Harus Mempunyai Wakilet Anak-anak Bisa Mengirinkan Tugas Kalau kita Pakai Google Form Atau Classroom Kan harus Mempunyai Link dulu Anak-anak Pribadi Mempunyai Akun Tapi Kalau di Wakilet Anak-anak Tidak perlu Mempunyai Akun Kalau Share Untuk Semua Orang Berarti Tidak Perlu Login Tidak Perlu Login Masuk Itu Bisa Jadi Anak-anak Tidak Perlu Mempunyai Wakilet Yang Penting Ibu Sudah Mempunyai Wakilet Kemudian Link Wakilet Ibu Dibuka Dikasihkan Ke Anak-anak Nanti Anak-anak Yang penting Punya Punya Jaringan Kemudian Klik Wakilet Ibu Ibu Arahkan Buka Koleksi Evaluasi Misalnya Buka Nanti Buka Ulangan Harian Satu Misalnya Atau Buka Menut Koleksi Tugas Disitu Ada Tugas Silahkan Dibuka Tugasnya Apa Nanti Kirimnya Disitu Ya Supaya Anak-anak Bisa Mengirim Maka Jadikan Anak-anak Link Tadi Contributor Tadi Ya Sehingga Anak-anak Bisa Mengirim Tapi Kalau Form Begitu Anak-anak Mengisi Kan Langsung Ada Di Form Ibu Di Google Drive Kalau Menggunakan Google Drive Kalau Menggunakan One Drive Ada One Drive Seperti Tadi Saya Kirimkan Form Ke Ibu Saya Bisa Langsung Melihat Form Di One Drive Saya Tidak Harus Dibuka Di Wakelet Begitu Ya Bu Ya Tinggal Kreatifitas Bapak Ibu Semuanya Nanti Bagaimana Cara Menggunakan Itu Dan Insya Allah Akan Bermanfaat Mudah-mudahan Nanti Teman-teman Yang lain Bisa sharing RPP Misalnya Dengan Ibu Satu Kelas 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 5 Sama-sama Kelas 5 Ada 6 Paralel Kirim RPP Di situ Sesama Teman Guru Nanti Kepala Sekolah Juga Begitu Dan Sebagainya Baik ya Bapak Ibu Ya Ini Sudah Pukul 12 Lewat 22 Ya Di tempat Saya 22 Lewat Terima kasih Terima kasih Perhatiannya Semangat Sekali Bapak Ibu Sampai Pukul Ini Masih Standby Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Bapak Ibu Tutorial Ada di Youtube Saya Cari Saja Nanti File File Itu Juga Ada di Wakilet Saya Ada di Materi Ya Ada di Diklat Buka Koleksi Materi Materi Diklat Ada Itu PPT Nya Ada PDF Nya Ada Kemudian Link-linknya Juga Siap Di situ Link-link Cara Penggunaan Bakilet Secara Lengkap Begitu Ya Bu Ya Ya Pak Jangan Lupa Buka Website Saya Silahkan Share Share Link Youtube Saya Ke Teman-teman Semuanya Ya Bapak Ibu Terima kasih Bapak Ibu Sampai Disini Nanti Pertanyaan Bisa lewat Group Masih Sudah Sudah Lewat Website Silahkan Pakai WA Silahkan Terima kasih Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sama-sama Sama-sama Kita langsung live ya Pak ya Ya Terima kasih